Dalam pertanian, menuai adalah memanen dari apa yang telah ditabur. Dalam memanen jiwa bagi Kristus, menuai melibatkan panen yang serupa. Terima kasih telah menonton! Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-14 di dalam serial Pembahasan Kitab Injil Yohanes dengan tema Yang satu menabur dan yang lain menuai. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Yang sedang memanen adalah gambaran dari kita yang bekerja supaya orang lain bisa masuk ke dalam hidup yang selama-lamanya. Semua orang yang ikut untuk memanen gandum ini akan menerima upaya yang tahan untuk selama-lamanya. Jadi akhirnya mereka yang dulu menanam gandum ini akan bergembira bersama-sama dengan kita yang sekarang sedang melakukan panen. Jadi perkataan yang selalu kita dengar ini adalah benar. Ada yang tugasnya menanam dan ada juga yang tugasnya untuk panen. Aku menyuruh kalian untuk panen hasil di ladangku di mana dulu aku tugaskan orang lain untuk menanam. Sekarang kalian disuruh hanya untuk memanen hasil usaha mereka. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Sang Guru Agung memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita tentang kemenangan jiwa. Sebagai contoh, dia mengajari kita perlunya belas kasihnya. Misalnya di dalam Matthew 9 ayat 35 sampai 36. Melalui perintahnya, dia mengajarkan perlunya berdoa. Banyak hal lain mengenai penginjilan dapat diperoleh dari teladan dan firman Tuhan. Pada suatu kesempatan, Yesus mengajar murid-muridnya sebuah prinsip penting tentang menabur dan menuai. Di Samaria, dengan mengikuti diskusinya dengan perempuan di sumur, ketika orang-orang dari kota berjalan untuk melihat Yesus, ketika orang banyak itu sedang berjalan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bukalah mata hati kalian, lihatlah kebun-kebun ini. Gandum ini sudah siap dipanen. Aku sudah menyuruh orang-orang yang menanam gandum yang sekarang ini kita lihat. Gandum ini aku gambarkan sebagai jiwa-jiwa orang yang sedang diselamatkan. Dan orang yang sedang memanen adalah gambaran dari kita yang bekerja, supaya orang lain bisa masuk ke dalam hidup yang selama-lamanya. Semua orang yang ikut untuk memanen gandum ini akan menerima upah yang tahan untuk selama-lamanya. Jadi akhirnya, mereka yang dulu menanam gandum ini akan bergembira bersama-sama dengan kita yang sekarang sedang melakukan panen. Jadi perkataan yang selalu kita dengar ini adalah benar. Ada yang tugasnya menanam dan ada juga yang tugasnya untuk memanen. Aku menyuruh kalian untuk panen hasil di ladangku, di mana dulu aku tugaskan orang lain untuk menanam. Sekarang kalian disuruh hanya untuk memanen hasil usaha mereka. Dalam pelajaran kita, maka kita berfokus pada perkataan yang benar, yang Yesus maksudkan untuk, yaitu yang satu menabur dan yang lain menuai, yang memberikan wawasan berharga mengenai proses memenangkan jiwa. Dari Yesus, kita belajar bahwa pertama, memenangkan jiwa melibatkan baik para penabur dan juga para penuai. Proses penaburan, di dalam pertanian menabur melibatkan persiapan tanah dan penanaman biji benih. Dalam memenangkan jiwa bagi Kristus, menabur juga melibatkan persiapan dan penanaman. Di mana hati sedang dipersiapkan untuk menerima Injil. Di mana hati pertama kali diperkenalkan kepada Injil, sebuah proses yang melibatkan waktu, pengajaran, pengaruh, seringkali dengan sedikit hasil yang terlihat. Proses menuai Dalam pertanian, menuai adalah memanen dari apa yang telah ditabur. Dalam memanen jiwa bagi Kristus, menuai melibatkan panen yang serupa. Melibatkan jiwa-jiwa yang telah mendengarkan firman Tuhan. Melibatkan jiwa-jiwa yang memutuskan untuk mentaati firman Tuhan. Sebuah proses yang melibatkan pertobatan dengan penuh kegembiraan dan sukacita atas hasil panen. Baik menabur dan menuai diperlukan untuk memenangkan jiwa. Padahal pekerjaan menabur dan menuai mengungkapkan bahwa keduanya tidak selalu dilakukan oleh orang yang sama. Yang kedua, kita dapat mencapai di mana orang lain telah menabur. Inilah kasus di Samaria. Yesus mengutus murid-muridnya untuk menuai di mana orang lain telah bekerja. Siapa yang menabur? Yesus di dalam percakapan dengan perempuan di Samaria. Perempuan Samaria dalam memberitahukan orang-orang di kota tentang siapa Yesus. Para murid mendapat manfaat dari penaburan benih firman Tuhan yang dilakukan oleh orang lain, yakni oleh perempuan Samaria. Kasus yang terjadi hari ini, Ada kalanya orang tampak matang ataupun siap dituai, siap untuk mematuhi injil, membutuhkan sedikit usaha dari pihak kita. Ini kemungkinan karena ada penabur yang telah menaburkan benih firman Tuhan beberapa waktu sebelumnya. Mungkin contoh atau pengajaran oleh teman, anggota keluarga di masa lalu, yang tidak mereka tanggapi saat itu, tetapi siap sekarang. Kita sering mendapat manfaat dari penaburan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini bisa dipahami, kita mungkin berpikir bahwa kita telah memenangkan jiwa dengan diri kita sendiri. Kita mungkin berpikir bahwa orang yang mempertobatkan banyak orang adalah jiwa yang agung, pemenang dalam diri mereka. Menuai tidak selalu mencerminkan di mana pekerjaan tersulit telah selesai dilakukan. Kita harus berhati-hati untuk tidak menyombongkan diri kita jika kita memiliki hak istimewa untuk menuai di mana orang lain telah menabur. Namun, kita dapat bersuka cita karena menuai bahkan ketika orang lain memiliki waktu yang menyenangkan bagi para pekerja. Kemudian, kita melihat lagi yang berikutnya, yang ketiga. Kita dapat menabur di mana orang lain akan menuai. Inilah kasus di Samaria. Yesus yang menabur, tetapi para murid yang menuai. Perempuan Samaria menaburkan benih firman Tuhan, lalu Yesus dan murid-muridnya melakukan penuaian. Dalam hal ini, tabur dan tuai meskipun terpisah, hal ini adalah dua peristiwa yang berdekatan. Kasus ini sering terjadi pada hari ini. Ada kalanya banyak orang yang menabur benih firman Tuhan. Kehidupan yang dipengaruhi oleh contoh-contoh ataupun teladan dari orang-orang saleh, dari orang Kristen lainnya. Jiwa-jiwa manusia diajarkan firman Tuhan. Namun, menuai tidak dinikmati oleh mereka yang menabur. Beberapa orang tampaknya menanggapi upaya yang dilakukan. Banyak waktu dan energi yang dikeluarkan dengan hasil yang sedikit. Penuaian sering datang belakangan, mungkin bertahun-tahun sebelum firman Tuhan berbuah. Mungkin lama setelah kita pergi untuk memberitakan Injil. Itu mungkin dilakukan oleh orang lain. Dalam kasus seperti itu, penaburan dan penuaian terjadi berjauhan. Hal ini dapat dilaksanakan. Mereka yang menabur dengan sedikit tuayan yang terlihat, mungkin berpikir mereka telah gagal melakukannya. Menyebabkan mereka menjadi putus asa, menggoda mereka untuk menghentikan upaya mereka. Orang lain mungkin berpikir, mereka yang menabur dengan sedikit menuai terlihat sebagai kegagalan. Menganggap mereka tidak harus menabur benih. Menganggap mereka tidak harus rajin dalam upaya mereka. Kegagalan menuai tidak selalu mencerminkan kerja keras yang dilakukan telah selesai. Ketika upaya untuk menabur tampaknya menghasilkan sedikit buah, kita tidak boleh menarik kesimpulan dengan tergesa-gesa. Itu hanya dapat menyebabkan keputus asaan dan kemungkinan salah menilai orang lain. Memahami prinsip yang satu menabur dan yang lain menuai. Yang keempat kita belajar, kita harus rajin menabur dan menuai. Pertama, rajin menabur, akan ada saat-saat di mana kita akan lebih baiknya menabur benih. Mengajar jiwa-jiwa mengenai asas ataupun pengajaran ataupun doktrin-doktrin utama dari Injil Kristus. Mempengaruhi jiwa mereka dengan teladan kehidupan kita. Mungkin ada saatnya kita melihat sedikit hasil dari usaha kita. Misalnya, Nabi Yeremia bernubuat hampir 50 tahun dengan sedikit keberhasilan. Yesus dan para muridnya sering sekali mengalami masa-masa ketika hanya sedikit yang mau mendengarkan pemberitaan Injil. Namun kita dapat merasa terhibur karena mengetahui bahwa firman Tuhan tidak pernah ditaburkan dengan sia-sia. Pekerjaan ini akan mencapai tujuannya. Ia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Tuhan hanya meminta kita untuk bertanggung jawab dalam menabur benih. Sekalipun kita tidak pernah menuai, kita dapat bersuka cita dalam pekerjaan menabur. Mengetahui bahwa jeripaya kita untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Rajin menuai. Mungkin ada saatnya kita menuai di mana orang lain telah menabur. Jiwa-jiwa yang datang kepada kita ingin menuntut ilmu siap untuk taat kepada firman Tuhan. Jiwa di mana orang lain telah menabur dan kita memiliki hak istimewa untuk menuai. Mungkin ada saatnya menuai banyak dengan sedikit upaya. Jiwa tampaknya cepat merespon, jumlah anggota bertambah dengan cepat sekali. Namun kita harus berhati-hati untuk tidak menyombongkan diri. Pemeliharaan kekuatan ada pada benih, bukan pada penabur dan juga pada penuai. Pemeliharaan Tuhan sedang bekerja. Dialah yang memberi pertumbuhan. Saat kita menuai, perhatikan kontribusi orang lain termasuk Allah dan bersuka cita bersama di dalam pekerjaan Tuhan. Kesimpulan, saudara-saudari di dalam Kristus, bukankah kita ini pekerja di kebun anggur milik Tuhan? Maka janganlah kita ragu untuk menuai di mana orang lain telah menabur. Maka janganlah kita ragu untuk menabur di tempat yang mungkin dituai oleh orang lain. Semoga prinsip yang satu menabur dan yang lain menuai mendorong kita ketika tampaknya kita menabur dengan sedikit kelihatan sedikit buah. Rendahkanlah hati kita ketika seolah-olah kita menuai di tempat yang tidak kita tabur. Akhirnya, jika kita tidak menuai saat ini, maka setidaknya marilah kita menjadi penabur. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, ajaran firman Tuhan yang sedemikian indah, dapat kita refleksikan jikalau kita bersedia menjadi penabur dan juga bersedia menjadi penuai. Kiranya Tuhan Yesus yang memiliki ladang gandum, yang memiliki ladang jiwa yang begitu banyak di dunia ini, akan memberkati kita, menyertai kita, dan menguatkan kita di dalam laksanakan pekerjaan misinya. Tuhan Yesus, menyertai kita selalu. Shalom. 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 Terima kasih telah menonton!